Halo teman-teman, dengan saya Joy Selamat datang kembali di channel Joy Candy Resep kita kali ini di request oleh Kak Henny Dan terima kasih ya Kak sudah mau request resep kali ini Semoga kalian suka ya Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita akan rendam 1 buah tomat menggunakan air panas seperti ini Kita akan rendam selama 1 menit Ini tujuannya supaya nantinya kulit tomat ini akan mudah kita lepaskan seperti ini Setelah itu, tomat ini kita akan potong dengan ukuran kecil Lalu kita akan cincang hingga halus Terima kasih telah menonton! Dan setelah selesai kita cincang hingga halus Pindahkan ke dalam wadah Lalu kita akan tambahkan 1 butir telur Selanjutnya kita juga akan tambahkan 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam Dan juga 200 gram tepun terigu Lalu kita tambahkan 3 sendok makan biji wijen Dan juga 1 sendok makan minyak goreng Untuk biji wijen teman-teman boleh gunakan biji wijen warna putih Ataupun juga warna hitam seperti ini Jadi bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing Setelah itu, ini semua kita akan aduk terlebih dahulu Hingga tercampur rata Lalu sekarang kita akan aduk menggunakan tangan yang bersih Hingga membentuk adonan seperti ini Setelah itu, ini kita tutup Dan kita biarkan selama 15 menit Dan setelah 15 menit, kita buka Lalu kita akan angkat adonan dari dalam wadah Dan kita akan taburkan sedikit tepun terigu ke dalam alas tatakan seperti ini Baru setelah itu, kita akan taruh adonan ini di atasnya seperti ini Lalu sekarang kita akan ratakan adonan ini menggunakan rolling pin Kemudian sekarang kita akan potong adonan ini di atasnya seperti ini Dengan ukuran kotak kecil seperti ini Atau teman-teman boleh juga membentuknya sesuai dengan selera masing-masing ya Setelah itu, sekarang kita akan taruh adonan ini di atasnya seperti ini Sekarang kita akan pisahkan satu persatu agar adonan ini tidak lengket satu dengan lain Sekarang kita akan tuang minyak goreng ke dalam panci Lalu kita akan hidupkan api kompor menggunakan api yang sedang Setelah itu, baru adonan tadi kita akan masukkan ke dalamnya Dan kita akan goreng hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan bagi teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide usaha Ini bisa kita kemas ke dalam nikah Lalu kita akan tambahkan topping sauce toklat di atasnya Nah sekarang akhirnya resep kita hari ini sudah jadi Resep kita kali ini tesernya sangat renyah dan rasanya juga sangat kurih Bahkan untuk tambahan topping sauce toklat di atasnya Membuat resep kali ini terasa sangat nikmat Jadi teman-teman boleh coba di rumah ya Dan resep kita kali ini juga akan cocok kita jadikan sebagai ide jajanan anak sekolah Jadi teman-teman semoga bisa bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.